Pada Rabu, 22 November 2023, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina mengumumkan kembali serangannya terhadap banyak posisi Israel. Dikatakannya, Brigade Al-Quds telah menargetkan pasukan teknik infanteri pendudukan di belakang tanggul, di sebelah timur Al-Sanati di jalur Gaza. Penyerangan ini dilakukan dengan mortir. Mereka juga menargetkan 11 kendaraan militer Israel dengan peluru tandem dan bom gerilya. Seluruhnya dihancurkan di area penyerangan di lingkungan Al-Zaitoun, Tal Al-Hawa, Kemp Al-Shati, Sheikh Radwan, dan area Jur Al-Diq. Brigade Al-Quds juga menyatakan bahwa mereka menargetkan situs militer di permukiman di sekitar Gaza dengan serangan rudal yang intens. Di Gaza Selatan, Brigade Al-Quds membom dengan mortir kerumunan militer pendudukan di poros depan Netzarim dan sekitar istana kehakiman. Seorang tentara Israel yang tengah jalan juga tak luput dari serangan. Brigade Al-Quds juga melakukan serangan gabungan bersama Brigade Al-Qassam. Kedua militan itu mampu menargetkan kendaraan Merkava, Bas 4, milik pendudukan dengan dua rudal RPG, 85 dan Yasin 105 di Al-Jalan Mustafa di lingkungan Al-Zaitoun. Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia